Selamat bertemu kembali dalam suara sahabat kroci Sebelumnya kita angkat pujian untuk menguatkan kita dengan lagu seperti wanita Beriku hati memujimu dan mengasihi engkau Seperti wanita yang datang mengurapimu Haleluya, haleluya, puji Tuhan seperti wanita yang datang mengurapimu Dan hari ini kita akan membahas satu sosok wanita yang luar biasa, yang istimewa Yang memberikan teladan yang luar biasa tentang bagaimana menjadi teladan yang luar biasa Khususnya kepada wanita Kristen dimanapun Anda berada suara sahabat kroci Karena ini penting, mengapa demikian? Karena begitu besarnya peran wanita di dalam proses dan menjadi sukses Dan menjadi suksesor untuk keselamatan bagi dunia ini dan kelahiran Yesus Kristus Dan haleluya, puji Tuhan, kita akan membahas Bapak Ibu dan Saudara Ciri wanita Kristen yang membawa sukacita di tengah kesulitan Yang ini di dalam sosok pribadi Maria Dan hari ini kita akan belajar dan mendasarinya dalam Lukas Pasal yang kedua, ayat yang ke-19 Saya akan bacakan buat kita semua Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya Saya ulang lagi Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu sambil itu di dalam hatinya dan merenungkannya Haleluya, puji Tuhan Ada dua ciri Mengapa wanita seperti Maria membawa kesukaan yang luar biasa Dan memberikan sukacita bahkan kemurahan Tuhan yang luar biasa Di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara Menjelang memasuki tahun Mengakhiri tahun 2022 dan kita mau masuk dalam tahun 2023 Kita telah disuguhi begitu luar biasa Keadaan yang begitu sulit Yang kemudian pandemi yang begitu menakutkan Bapak Ibu dan Saudara Banyak menghilangkan nyawa Banyak kemudian membuat pekerjaan Banyak yang di PHK Banyak kemudian perusahaan Datuk usaha tutup Bapak Ibu dan Saudara Dan banyak lagi Saya mau katakan kepada kita semua Kesulitan kesulitan itu membuat kita kemudian khawatir, takut Dan bahkan kita kemudian meninggalkan Tuhan Dan tidak banyak Bapak Ibu dan Saudara Keluarga-keluarga Kristen yang kemudian juga bercerai Dan ini yang membuat saya tergerak untuk kemudian memberikan motivasi Memberikan pengertian tentang dasar Alkitab Bagaimana menjadi wanita yang kemudian membawa sukacita Dan kemudian menjadi berkat bagi pribadinya, bagi keluarganya, bagi gereja dan bagi masyarakat Khususnya bagi bangsa dan negara Supaya wanita-wanita Kristen menjadi founder-founder yang luar biasa Untuk kemudian membawa bangsa ini untuk melihat nama Tuhan Dan khususnya pribadi dan keluarganya, gereja dan masyarakat Haleluya Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara Kalau kita perhatikan dalam ayat ini begitu menarik Sepintas mungkin kita membacanya biasa saja ayat ini Tapi saya mau katakan kepada kita semua Setelah saya membaca dan merenungkannya dan saya melihat dalam beberapa varian teks Saya kemudian saya melihat ayat ini begitu menarik Ketika Bapak Ibu dan Saudara Gembala-Gembala itu datang bersukacita Dan kemudian ingin membuktikan bagaimana sih Rupanya bayi Yesus Kristus yang adalah penyelamat membawa sukacita itu Kemudian ketika mereka bertemu dan mereka menemukan Bayi Yesus Kristus di Palunga Dan kemudian bertemu dengan Maria dan juga Yusuf Bapak Ibu dan Saudara Maria dikatakan dalam ayat ini Dikatakan Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya Ada dua hal Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara Kalau kita membaca bagian 19 ayat Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya Menyimpan segala perkara itu dalam hatinya Bapak Ibu dan Saudara Kalau kita perhatikan dalam terjemahan bebasnya Kita bisa melihat bahwa Kalau diterjemahkan secara bebas Tetapi Maria menyimpan semua kata-kata ini Bapak Ibu dan Saudara Kata menyimpan disitu menunjuk bahwa Maria Bapak Ibu dan Saudara Menjadi sosok wanita yang luar biasa Yang Bapak Ibu dan Saudara Kalau kita perhatikan merenungkan bagian kebenaran Fiman Tuhan ini Kemudian kita melihat dan menganalisanya Kita bisa memutuskan Dan kemudian mendapat makna yang luar biasa Bahwa sosok wanita Maria Adalah wanita yang luar biasa Mengapa? Karena dia adalah wanita yang berhasil menahan dirinya Berhasil mengatasi dirinya Berhasil memanage dirinya Supaya menjadi pribadi yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan apapun dalam hidupnya Problem apapun Bahkan pujian sebesar apapun Bahkan keistimewaan dirinya sekalipun Dia tetap bisa mengatasi dirinya Bisa memanage dan bahkan bisa menang atas dirinya Mengapa? Karena Bapak Ibu dan Saudara Kalau kita perhatikan pertama Maria adalah wanita yang istimewa Dipilih secara luar biasa dengan cara Malaikat datang dalam hidupnya Bapak Ibu dan Saudara Kejadian yang begitu supranatural Yang begitu luar biasa Kemudian bagaimana ketika Bayi Yesus lahir Kemudian konfirmasi itu datang Dari gembala-gembala Lewat Malaikat Tuhan Dan kemudian gembala-gembala itu datang Dan mengkonfirmasinya Bapak Ibu dan Saudara Yang ketiga Adanya orang-orang majus yang datang dari timur Datang dan menyembah Atas bayi yang dilahirkannya Ini menjadi sesuatu yang istimewa Ini menjadi sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara Dan Maria adalah wanita sukses Bagaimana kelahiran Seorang bayi Yesus Kristus Yang adalah juru selamat Pembawa sukacita Pembawa kesukaan yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara Dan hari ini saya katakan kepada kita semua Sosok Maria bukanlah sosok yang kemudian Tidak bisa menahan dirinya Maria justru mampu menahan dirinya Dia tidak pamer kemana-mana Bapak Ibu dan Saudara Dia tidak besar kepala Dia tidak sombong Dia tidak kemudian pergi kemana-mana Dia curhat Dia kemudian pasang status Bapak Ibu dan Saudara Saya tidak anti dengan memasang status Tetapi saya mau katakan kepada kita semua Bahwa Belajarlah dari sosok Maria ini Yang mampu menahan dirinya Mampu menahan segala keinginannya Mampu menahan segala endorsement dalam hidupnya Mampu menahan kehidupan yang begitu menarik Menahan hawa nafsunya Menahan keinginannya Yang bisa saja dia bisa lakukan Bapak Ibu dan Saudara Tapi Maria tidak melakukannya Kenapa? Karena dia adalah sosok pribadi Yang mampu memanage semua pikirannya Mampu mengatasi dirinya Mampu menahan semua itu Dengan kehidupan yang luar biasa Dan dia juga adalah pribadi yang begitu luar biasa Karena apa? Kita bisa melihat yang kedua Dari bagian kebenaran keinginan Tuhan Yang adalah pribadi yang mampu mengatasi dirinya Maria juga dalam keistimewaannya Selain dia tidak sombong Dia tidak pamer Dia kemudian tidak angku Dia tidak kemudian juga Mengklaim dirinya Bapak Ibu dan Saudara Dan tidak juga mencuri kemuliaan Tuhan Begitu banyak orang-orang Kristen hari ini Ketika mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan Yang begitu luar biasa Begitu pengalaman supranatural Bagaimana Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara Ini begitu agak menjadi fenomena Mengapa demikian? Karena begitu banyak orang Kristen Setelah mungkin bertobat Karena pengalamannya di masa lalu Bagaimana Tuhan menjama dia Bagaimana dia bertemu dengan Tuhan Begitu banyak orang pergi kesaksian Kesana kemari Bapak Ibu dan Saudara Kesaksian itu bagus Saya setuju Bapak Ibu dan Saudara Tapi kemudian kadang mengklaim dirinya lebih rohani Kadang mengklaim kesaksiannya adalah kesaksian yang Wow segala macam Bapak Ibu dan Saudara Dan yang mengerikan dan mengenaskan adalah Dari kesaksian-kesaksian tersebut Dari pengalaman tersebut Kadang dijadikan komunitas Nah ini yang salah Bapak Ibu dan Saudara Kadang dijadikan komunitas untuk mencari Nafkah Bapak Ibu dan Saudara Supaya apa? Supaya dapat PK ketika kesaksian di gereja AB Di komunitas ini Di persekutuan ini Dan segala macam Bapak Ibu dan Saudara Dan ini yang kemudian tidak dilakukan oleh Maria Tetapi mampu menahan diri, memanage dirinya Menahan dari segala klaim itu Bapak Ibu dan Saudara Dan yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara Kata kalimat yang mengatakan bahwa Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu Artinya apa? Maria ini Belajar kemudian Membuat dirinya Untuk Mengoreksi dirinya begitu luar biasa Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara Wanita-wanita Kristen Suara sahabat kruci dimanapun Anda berada Belajarlah seperti Maria yang begitu luar biasa Mengapa? Karena dia adalah sosok pribadi yang mampu menahan dirinya Sekalipun dia istimewa Bapak Ibu dan Saudara Sekalipun dia ibu dari seorang juru selamat Pemilik langit dan bumi Bapak Ibu dan Saudara Tapi dia tidak melakukannya Bapak Ibu dan Saudara Berapa banyak wanita-wanita Kristen Kemudian kehilangan Kendali dirinya Kehilangan Apa? Kehilangan identitas Kristus di dalam dirinya Yang kemudian bisa memanage dirinya Bisa menahan segala nafsu dan amarahnya Bapak Ibu dan Saudara Mengapa banyak keluarga Kristen Yang kemudian cerai dan segala macam? Karena tidak mampu memanage dirinya Tidak mampu menahan dirinya Tidak mampu menyimpan segala perkara dalam dirinya Begitu banyak perpecahan terjadi Kemudian banyak bulian Banyak kemudian stigma negatif Terhadap sebuah keluarga Terhadap sebuah pribadi Karena apa? Karena kadang ada wanita-wanita Kristen Atau pribadi-pribadi Yang kemudian tidak mampu menahan dirinya Curhat ke sana Curhat ke sini Bapak Ibu dan Saudara Ada kadang pasang status yang satunya Pasang status yang satunya tersinggung Ribut Bapak Ibu dan Saudara Bukan menjadi kesukaan Tetapi menjadi keributan Hari ini Bapak Ibu dan Saudara Sadarlah Di tengah kesulitan ini Kita harus survive Kita harus fight Bapak Ibu dan Saudara Kita harus mampu keluar dari Masalah dan kemudian itu Tapi dengan cara apa? Mampu menahan diri Mampu mengelola hati Mampu mengelola keinginan Bapak Ibu dan Saudara Mana yang prioritas Mana yang tidak Supaya apa? Supaya keluargamu Supaya pribadimu Suamimu Anak Dan kemudian familimu Bahkan gerejamu Komunitasmu Persekutuanmu Menjadi berkat Bukan menjadi cibiran Bapak Ibu dan Saudara Suara sahabat kruci Dimanapun berada Khususnya wanita-wanita Kristen Dimanapun Anda berada Belajarlah menjadi Pribadi-pribadi Yang mampu Mengelola dan menahan diri Karena dengan mengelola dan menahan diri Mampu mengatasi semua masalah Dengan baik dan benar Jangan menjadi pribadi Yang suka tergesa-gesa Yang kemudian panikan Bapak Ibu dan Saudara Tapi yang kemudian Lari kesana kemari Lari ke A Lari ke B Minta pertolongan Tetapi kemudian Yang jadi adalah Masalah yang baru Hari ini Bapak Ibu dan Saudara Suara sahabat kruci Mari kita bersama-sama Pribadi Dimanapun Anda berada Belajarlah mengelola diri Menahan diri Sama seperti Maria Yang mampu mengatasi masalahnya Dengan apa Menyimpan segala perkaranya itu Di dalam hatinya Dan merenungkannya dalam hidupnya Haleluya-haleluya Puji Tuhan Suara sahabat kruci Dimana Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton